Intro Welcome to ASRWheel Kali ini gue pengen ganti oli mobil GT kita Nah ini gue sekarang lagi ada di toko bursa velg second TKB Yaitu Nah karena udah selesai ngonten Nah kebetulan oil change dari ini mobil hidup nih Indikatornya Jadi pengen gue ganti olinya dan nanti kita bakal reset juga Indikator dari oli mobil ini Ganti olinya tadi gue kontekkan sama anak mobil Lio Itu katanya di Raja Wali nama tokonya Daerahnya sih tadi gue liat bentar Di daerah Radio Dalam Dekat nih dari sini kayaknya belok kanan nyampe Nah karena kebetulan kita sekarang ngonten Yaudah deh Kita ganti aja oli mobil ini Ikuti terus ya Eh ya mbak Siang Ini mobil mau ganti oli Iya bener Iya mau ganti oli Karena oil life nya hidup Oil life nya Ah oil life nya hidup Bisa gak? Bisa Kita langsung ketemu itunya aja ya Mekaniknya? Iya Boleh siap Kenapa om ada? Iya om Sultan om Iya Om Ini kan oil life nya hidup Jadi kayaknya mau ganti oli nih Oh ya itu masalahnya di reset aja om Di reset aja Jadi Setelah ganti oli baru kita reset ya Setelah ganti oli baru kita reset Jadi biar Ya kayak netralin lagi gitu Wah bener Nah oli yang cocok untuk mobil ini apa nih? Oh gini biasanya Ini cipik turbo tahun 2017 Oh ada PTT 0W20? Ada? Ada Wah cakep Kayaknya boleh itu deh Karena aku denger oli pt itu tuh udah gak awal Udah sering juga nih Tapi untuk bensin ada ya? Bisa Bisa ya? Bisa Disini ada? Bisa Ada Cakep Boleh om digantiin oli ptt aja Yang khusus mobil ini Sama satu lagi Radiator kayaknya perlu diganti sama transmisi Oh nanti diganti semua Satu merek aja ya om Ah bener Biar gak Gak beda-beda merek Satu merek aja Gak bingung Gak bingung Nah om pokoknya semuanya diganti aja Dan aku pengen tau dong om Oli PTT ini Seperti apa sih? Dari mana sih? Ada sih yang lebih tau Yang lebih ini ada salesnya Ada salesnya? Tadi tak kabarin ya Oh boleh Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol ke politik Kayaknya gue pengennya bengkel nih Oke siap? Boleh gak? Boleh Karena nih toko gue liat di pinggir jalan raya rame banget nih Ya memang begini nih om Nah ini bengkel kita ini spesialis apa? Apa umum nih om? Kita umum sih Kita bergerak di bidang jasa Sama penjualan barang oli dan bar Oh dan bar Dan bar Dan bar Selera ada gak? Ada Wah itu yang cakep Selera kan biasa yang ekstrim-ekstrim Ekstrim-ekstrim nih Contohnya kayak gini-gini nih Iya yang omoran tipis-tipis 235 235 235 ada 235 juga ada 225 255 19 Atau 275 55 19 Semuanya ada Ada Nah mobil disini Apakah cuma service aja Apa bongkar mesin Semua Matic bisa semua? Kita semua nangani Jadi termasuk Mobil-mobil Dari Jepang ya Iya dari Jepang Eropa sih Sebagian kita gak Karena Terbentur sama Equipment Iya Jadi kayak Peralatannya Jadi kadang di-scan Atau apa Kita kadang gak support Dengan Iya karena berbeda Mobil Eropa tuh kan Khususnya Yang lebih familiar Sama Mobil-mobil Jepang Mobil-mobil Jepang ya om ya Alamat lengkap Dari Toko Raja Wali Ini ada dimana nih om? Ini ada di Jakarta Selatan Tepatnya di Jalan Radio Dalam Raya Nomor 34 Nomor 34 Ya seberang BCA juga Iya bener Depan nomor BCA langsung Searching di Google Toko Raja Wali Sudah langsung Area ke sini Iya Kita kan Service Ganti oli Ganti ban Sama sepuring sekalian Nomor juga ada Cakep Ruka Lansing juga Ya rumayan lah Maksudnya Sudah Ya maksudnya Sudah masuk banyak Klub-klub Apa gitu Oh komunitas juga banyak Disini nih Banyak Oh dari apa aja Kira-kira Ada yang W203 Oh anak Mercy Ada Anak Mobilio Mobilio juga disini Anak Rasa Iya Jadi JK Rubicon ya Sering kesini Nah itu Karena aku kemarin Dapet kabar dari temen Katanya ganti oli Keraja Wali aja Lumayan sih Farianya Kemarin tuh anak Yang ngasih tau tuh Anak Mobilio Oh Mobilio Ah ngasih tau ke aku Aku nanya kan Untuk mobil cipik Ganti oli Dimana yang cocok Itu ada toko Raja Wali Dari dalam Kesitu aja Nah yaudah Aku searching Dateng kesini Maka ketemu si om nih Ini lagi rame juga Saya liat ini Bunggal bengkel Biasa ini Ada mekanik Atau itu mekanik yang super Wah itu mekanik yang super katanya Ini ada VW Ada languisher Varianya lumayan sih Lumayan AC juga bisa AC bisa AC juga bisa Wah cakep Jadi bukan hanya Service mesin AC juga bisa Dan disini juga bisa Melayani uji emisi Uji emisi Saya tau dari mana coba Ada tulisannya Iya ada Disini ada tulisannya Jadi ini salah satu support pemerintah Untuk mengecek uji emisi kendaraan Teman-teman sekalian Wah pokoknya Mobil ini om Ya di cek Di service Tolong di cekin Komputernya Karena kan olinya hidup Yang tadi gue bilang tuh om Itu memang harus di riset Ya pokoknya itu sudah SOP kita SOP Wah cakep SOP Pokoknya setan percaya Yang kecil itu SOP Benar Boleh om ganti olinya ya Siap Semuanya Aku kayaknya mau ngobrol sama Oli yang orang PT TNI tadi ya Boleh Silahkan aja om Oke om Makasih om Nah mas Tadi aku kan di rekomendasiin nih Untuk cipik turbo Olinya pake PTT Nah ini olinya PT TNI dari apa aja nih mas Jadi kita ada Performa Super Synthetic Ecotec Smart Molecule Yaitu Dari SAE nya 0W20 Apinya sudah SP Hilsak GF nya 6A Nah cipik turbo ini Sangat direkomendasikan Untuk olinya Pake PTT yang performa Super Synthetic SAE 0W20 Kenapa? Karena ada Smart Molecule dan Popotech semuanya Wah Kayak gitu Jadi cocok sekali nih Untuk mobil ini ya Sangat Sangat cocok sekali untuk mobil ini Terus kita juga ada Flashing Oil Nah Flashing Oil ini apa nih? Nah Flashing Oil ini Jadi kita untuk Nge-flash Oli yang lama Ataupun oli-oli yang ngendap Di dalam karakteri mesin Oh jadi Dia lebih kayak Sebelum ganti oli Dimasukin ini dulu Betul Biar oli yang lama keluar Keluar Wah cakep Jadi ini Setelah Pake Plashing Oil Lalu dimasukkan Oli yang dipakai Oh gitu Baru masukin oli ini Jadi lebih maksimal lagi Nanti performa mesinnya Jadi gak ada sia-sisaan Oli yang lama ya Betul Bener-bener baru olinya Selanjutnya nih mas Selain itu Kita juga ada nih Otomax CVT nih Oh ini? Iya Otomax CVT ini Fulsin Untuk pendaerahan Matic Matic ya Ini Fulsin Tastic Multi Fulsin Tastic VT Fleet Tuh Nah Yang di ujung tuh Warna pink-pink Menarik nih Menarik ya Pink ini emang menarik Ini super coolant Super coolant Untuk radiator Jadi kita ini Contentratnya 50-50 50 air 50-an Coolant Oh gitu Jadi ini bagus nih Untuk mobil-mobil yang Dry Turbo Untuk pendinginan kartu mesin Lebih bagus lagi Berarti ini dimasukin full ya Full Udah warna pink itu nandain Kalau dia biar ketahuan nih Kurang atau enggaknya Betul sekali Kalau biasanya kan airnya Suka air biasa tuh Dimasukin Suka air biasa tuh Warnanya hijau Warnanya hijau Nah ini warnanya pink Nah kebetulan ini emang udah Enggak ganti Ini nih buat Radiator enggak pernah diganti nih mas Berarti ini paket lengkap nih Nah paket lengkap Apalagi ada Untuk flashing oil-nya Dan Otomatic-nya Karena kan nih Dia ada tanda indikatornya Oil Life-nya hidup Makanya aku Pengen ganti oli Di sini Tepat sekali lah Tepat sekali untuk kebutuhannya Pakai PTT semua Cakep Dan mas gue sih Ngedenger-denger kan PTT ini Dianak diesel nih Udah luar biasa Betul Nah sekarang udah ada Bensinnya seperti ini Wah gue jadi pingin Pakai terus ini oli Harus Harus ya Karena temen-temen tuh Udah pakai banyak Di diesel Udah ngasih ketahun nih PTT Tapi gue belum tahu Ternyata ada Begini ya Ada semua Kita lengkap Lengkap ya Nah selain untuk mobil Kita ada untuk apa aja Kita ada untuk motor Perawatan motor Ada juga Wah cakep Yang paling rame itu Kita dikommunitas Dua tak Dua tak pakai PTT semua Pakai PTT Dari oli mesin Olisamping Kita juga pakai Ada gitu Jadi lengkap Untuk motormatic ada juga Motormatic ada yang skuter Yang skuter ada juga Waduh cakep Jadi si PTT ini Ada beberapa Item Yaitu untuk kendaraan bensin Itu pakainya performa Synthetic Terus untuk diesel Kita ada dynamic Nah untuk yang motor Punya Challenger Oh yang itu khususnya Nah PTT ini sendiri Dari mana sini mas Asalnya 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 itu dari negara Thailand Oh dari Thailand Jadi PTT ini Kayak pertaminannya di Indonesia Tapi di Thailand Jadi produk dalam negerinya Di daerah Thailand ya Dan sangat banyak Peminat di negara tersebut Apalagi kan Thailand Dragnya luar biasa tuh Kiblet otomotif ada disana Kiblet otomotifnya ada disana Beneran Dari trafresh Dari mobil-mobil diesel Sampai kapal pun Juga di Balap-balapin itu Iya di balap-balapin kan Wah kapal yang pompong Yang mesinnya diesel tuh Nah itu Itu pakai PTT juga Gua rasa disana itu ya Yakin Pasti itu pakai PTT Nah kalau Kita pingin ngedapetin ini mas Ini bisa dibeli di media online Atau ada di toko-toko store Media online kita ada Ada Untuk storenya kita ada di Raja Wali Ada di Raja Wali Tepatnya disini nih ya Nah kalau media online-nya tuh Ada di apa aja Tokopedia Tokopedia Sopi Bukalapak Bukalapak juga ada Ada official store Seluruh Indonesia Seluruh Wah cakep Karena kan kadang-kadang nih Kita gak sempat ke bengkel Pingin ganti oli sendiri Atau nambah-nambah yang Bawa air coolant nih Tinggal beli online aja bisa ya Bisa Cakep Yaudah mas Ini Kayaknya Langsung eksekusi aja Langsung eksekusi aja Langsung kita ganti semua Langsung diganti aja mas Cakep lah pokoknya Udah paket komplit Paket komplit lengkap Top buat mobil Civic Turbo ini Nah benar Nanti gua pingin ngerasain juga nih Gimana sensasinya udah ganti Olinya dari PTT ini Jadi nanti Om Sultan kita tunggu reviewnya Boleh Aman Siap Nanti kita revie Mantap Oke mas Langsung eksekusi aja Oke Yuk kita eksekusi Nah ini nih Olinya guys Nah mas CP Turbo nih Olinya nih Oh ini Hitem banget sih Kalau menurut gua Tuh Udah hitem banget Nah ini nih lebih Tepatnya nih Lebih bagusnya lagi Kalau kita masukin Kalau kita masukin flushing oilnya Dari PTT Oh gitu Jadi yang sisaan ini udah keluar Masih nantinya ya Masih ada lagi Masih ada lagi Kita kan gak tau di dalamnya itu Nanti ada kotoran-kotoran Yang masukin Iya benar Kenapa kita masukin flushing oil Itu untuk membersihkan Keseluruhan komponen dalam mesin Oh gitu Nanti kita lihat aja nih Ini kan flushing oil ini kan Olinya itu basicnya Base oil dan detergen Lebih banyak detergen kan Lebih banyak detergen Jadi membesarkan Seluruhan komponen mesin Iya Olinya itu bening Oh gitu Olinya bening Nanti kita lihat lagi Pas udah dibuang lagi Itu olinya masih hitam Atau masih bening Oke Oke Gak sabar saya mau di flushing ini ya Kita eksekusi Karena ini tuh Bahannya Lihat tuh Olinya lamanya udah Begini banget Kalau di tangan tuh ngebekas Dan siapa tau kan Dalamnya ada sisa-sisaan Betul Yang kerak-kerak Gue pernah ngeliat tuh di tiktok Ada kerakan-kerakan oli Yang sisa di mesin tuh mas Misalkan lagi bongkar mesin Nah biar gak terjadi seperti itu Ya harus Kita flushing Oke Eksekusi langsung Langsung aja Oke Mas Sultan Ini flushing oil dari titi-titi lubricant Bening kan keliatan Bening kayak air ya Iya Jadi base oil Sama detergen Nah ini berapa liter mas Kalau untuk mesin sisi ini Sesuai dengan kebutuhan kapasitas mesin mobil Dan itu untuk semua mobil Apakah 4 liter Apa gimana Jadi kalau Tergantung dari kapasitas mobil Nanti kayak 5 liter atau 4 liter Itu kan udah sama Dipenyesuaikan Tinggal disesuaikan aja Nah ini olinya bening Nanti kita lihat Setelah kita nyalahin idle 10-15 menit Nanti kita lihat Kita buang lagi olinya Kita matau masih putih Oh berarti ini dimasukin Nanti didupin nih Didupin idle Oh gitu 10-15 menit Nah ini penting banget Untuk mobil-mobil kalian Bukan karena Biar oli lamanya Terbuang semua Ganti dengan yang baru Ini tahapnya udah selesai Sudah dimasukin semua 4 liter Berarti tinggal ditutup Tinggal dihidupin nih mas ya Hidupin aja Hidupin aja 10-15 menit 10-15 menit Habis itu baru kita buang lagi Boleh siap Nah ini nih setelah di flushingnya mas ya Iya dong Lihat kan Perbedaannya udah ketauan ya Om Sultan Jadi oli lamanya lu lihat nih Ini kotor banget nih Iya nih tuh Dan flushing oil ini Tadinya bening Bener bening 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 sekarang jadi Sisa-sisa dari dalam Mulukul-mulukul yang dari di dalam Mobil Perat-perat Partikel-partikel kecil Keangkat semua Keangkat semua Betul gak? Bener Dan ini perbedaannya jelas Yang oli lama Nah ini flushingan Yang tadinya kayak air Betul Tuh perbedaannya Nah mas ini berarti Sudah kita flushing Tinggal masukin oli yang baru Tinggal masukin oli baru Biar lebih maksimal lagi Karena permesinnya Dan ini sendiri bisa untuk motor gak sih mas? Sebenernya bisa Bisa Tapi disesuaikan ya Karena dia isinya 4 liter Jadi dipakai di seliter-seliter nih Misalkan kayak motor yang Yamaha Fiction Itu dia pake yang seliter Jadi di Ya ambil aja lah seliter Dimasukin di flash sebelum ganti oli Ini Wah pokoknya Gue pengen ngerasain nih Nah sekarang ini kita mau ganti Oli apa nih mas? Oli CVT Oli CVT-nya Atau oli otomatiknya Mau kita ganti juga Mana untuk cairan radiatornya mas ya? Iya Itu untuk ulennya Untuk ulennya Berarti ini 4 liter Mudah-mudah dibuang ya Tadi udah kita buang Kita masukin nih Yang baru Kelebihannya Apa sih mas? Nah kalau kelebihannya ini Konsentratnya lebih 50-50 Jadi airnya 50 Konsentratnya lebih banyak Berarti untuk lebih adem Penahan panasnya itu lebih ada ya? Betul Untuk peredam mobil Lebih awet Maksudnya udah adem lah Iya kalau air biasa kan Ada titik didihnya nih Lebih cepet Nah kalau ini bisa ditahan Titik didihnya Oke Jadi Sultan Ya gimana mas? Untuk peredam titik didihnya Super coolant ini Long last airnya Ini titik didihnya Sampai 160 derajat celcius 160 derajat celcius Jadi ketika mobil pencung Paner Ini stabil aja Stabil aja Dan ini juga tulisannya Benar-benar dari Thailand Gue gak ngerti ini Tulisannya Thailand Tuh Kagak ada bahasa Indonesia-nya Inggrisnya ada Tapi ini banyak dari Thailand Ini aneh Pokoknya Sudah pakai ini Pastinya lebih adem Lebih adem lagi Ini air coolant udah Kita masukin oli Mesinnya ya Nah Ini untuk oli mesinnya Kita pakai Forma super sintetik 0W20 0W20 Nah dia ada Smart Molecule dan Evotech Evotech Teknologinya ya Kalau untuk mobil Selain yang cipik turbo Yang berturbo Itu ada yang Model lain gak? Banyak ya? Banyak ya Jadi kita ada Full scene Semi sintetik Dan Dynamic Dynamic Tapi kalau untuk Mobil bensin Kita memperkenalkan Semi sintetik Ataupun Full sintetik Lebih di Rekomendasi Rekomendasi yang ini ya Dan untuk kilometernya nih Untuk kilometernya Intervalnya sampai 10.000 Sampai 10.000 maksimal Jadi setiap 10.000 kita ganti ya Dan ini om Apinya kita udah terbaru Udah terbaru Terbaru Api SP Wilsaknya GF6A Oh itu serinya ya Jadi ini produk yang terbaru Dikhususkan untuk Mobil yang berturbo Betul Berkapasitas Yoi Karena kan Karakter mesin ini Dia sudah berturbo Dengan CC nya rendah Tapi dia berturbo Butuh Tenaga yang Pokoknya yang Performa tinggi nih Salah satunya Oli dari PTT ini Sangat Cocok untuk mobil ini guys Oli Mesin udah Radiator udah CPT CPT Olimatic nya Olimatic yang kita ganti Wah ini mas Nah otomatik CPT ini Kita udah full sintetik Full sintetik Multi vehicle CVT fleet Waduh Ini gantinya berapa liter Ini untuk kapasitasnya Kita pakai 4 liter 4 liter ya Untuk mobil CPT turbo ya Untuk secara diganti Bukan untuk Di Bongkar keseluruhan ya Betul sekali Karena dia kan ada Kalau gak salah gue tuh ada 2 Kalau misalkan mau ganti oli Itu 4 liter Kalau dibongkar full Itu dibanyak Biasanya mas ya Betul sekali Dan oli CVT ini Ketika oli mesin Ganti Ini bisa 2 kali Jadi oli mesin 2 kali Ganti mari sekali Kayak gitu Nah itu kan Kayak gitu guys Jadi 2 kali ganti mesin Sekali ganti oli Otomatik Nah ini apalagi Khusus untuk CVT Khusus untuk CVT Full sintetik Full sintetik Jadi gak ragu-ragu lagi Nah mas Berarti kita udah ganti oli mesin nih Berarti Udah gak ada yang gelitik-gelitikan ya Karena pengalaman gue kemarin Ini mobil Asal gue agak betot sedikit Enggak sedikit tuh Ada kayak Knocking gelitiknya gitu Jadi performa CVT Super sintetik ini Itu kelebihannya banyak Dari ekoteknya Terus sama smart molecule Dan mengurangi dari LFBI Atau mesin yang gelitik Wah benar Itu yang gue perluin Karena kan Karakter mesinnya nih berturbo Buka busnya itu kan Gak langsung ngebuka tuh Dibencek langsung Nahan dulu dikit Baru ngebuka Nah jadi ini udah cocok banget Biar mesinnya awet Mesinnya aman Makanya udah cocok banget Pake oli titi-titi Dan nanti gue bakal kasih tau mas Ini ke temen-temen Karena olinya Udah support banyak banget Dari oli mesin ada Olimatic ada Buat air coolant ada Placing oil ada juga Nah selain itu ada apa lagi? Selain itu ada lagi Kita punya Dynamic Common Rail Itu untuk Mobil-mobil diesel Mobil-mobil diesel ada Mobil-mobil diesel Ada performa challenger Itu untuk moto Itu untuk moto Performa challenger nya Untuk minyak krem ada gak? Minyak krem ada Ada juga Blacklistnya kita ada D23 dan D24 Wah lengkap Tapi ini masih aman Masih aman ya Karena yang sering gue cek itu Minyak kremnya masih aman Nanti kayaknya gue boleh deh Mesen sama mas Ganti Boleh 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 Karena kan udah pake BBK juga nih Tempat-tempatnya Kayaknya butuh pake yang lebih performa lagi Biar lebih performa lagi lah Benar sekali mas Selesai sudah kita ganti oli mobil GT1 Nah GT1 ada di pinggir jalan Kenapa? Jangan dihujat Karena Lagi rame ini bengkel Dan sekarang Kita mau jalan langsung Wah kayaknya Oli Petiti ini Bagus nih Dari Olinya Oli Matic Oli mesin Radiator Ada semuanya Ada semuanya Gue pengen nyobain gimana Mengendarai mobil ini Mesinnya bertenaga Apa nambah gimana Wah Nanti mungkin next ke depannya Kan gue mau nambah oli Minyak rem tuh Nanti gue bakal Meliput lagi Tenang aja Abis ini kita tes Tess kali ya? Ditol ya? Boleh kita tes Ditol Enak macet Oke Segitu video gue kali ini Jangan lupa di like Subscribe dan komen Gue Sultan Patutkan diri Ingat kalian like Ingat saya share Sub indo by broth3rmax